Seorang pria berusia 61 tahun bermarga Chuang di kota Tainan, kekurangan uang untuk membeli obat-obatan terlarang. Kemarin, 26 Agustus malam, dia bersembunyi di tengah hujan di jalan Pauan. Polisi melihat Chuang yang dicurigai mengendarai sepeda di dekat jalan Simon dan jalan Kuwe. Polisi mengejar lebih dari 2 km untuk menangkap orang dan mengambil kalung emas semilai lebih dari 10 ribu MPD. Seluruh kasus dikiri untuk diperiksa dengan tuduhan kejahatan perampokan. Polisi pun kaget bahwa Chuang Nan yang berusia 61 tahun pernah menjadi bos besar dengan penghasilan bulan 1 juta. Pada 1990-an, ia mengandalkan bisnis aqua kultur keluarganya untuk menghasilkan uang setiap hari. Tetapi ia kehilangan semua harta keluarganya karena obat terlarang. Saat ditangkap, ia menyesal bahwa dia tidak bisa menyingkirkan narkoba. Dia menghabiskan sepertiga hidupnya di penjara. Dia diusir dari rumahnya 4 tahun setelah dia dibebaskan. Saya sangat menyesalinya. Saat itu, saya ingin menggunakan heroin. Tetapi, saya tidak punya uang. Jadi, saya naik sepeda untuk mencari teman untuk meminjam uang. Dia berusia 61 tahun yang kekuangan uang untuk membeli narkoba, merampas kalung emas wanita lensia saat berteduh dari hujan kemarin malam. Polisi mengatakan bahwa wanita berusia 80 tahun bermargaju berada di kursi roda. Dia diusir oleh seorang pekerja migran asing kemarin malam. Saat hujan deras, dia berteduh di sebuah tempat di Pauan Road untuk menghindari hujan. Ia 61 tahun bermargajuang melihat wanita di kursi roda. Ia menarik dengan kalung emas di lehernya. Dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan sepeda setelah menariknya secara paksa. Setelah wanita itu dirampok, anak laki-laki itu datang dengan mobil dan menumpukan ibunya jatuh ke tanah. Ia terkejut mengetahui bahwa kalung emas ibunya telah dirampok. Ia bergegas melaporkan kasus itu ke polisi. Polisi melihat layar CCTV menangkap pelakunya. Akhirnya, mereka menemukan bahwa pengendara sepeda cuang muncul di dekat jalan simen dan jalan fullway. Ketugas polisi mengejar dengan berjalan kaki sambil menelpon jaring polisi terdekat untuk mendapatkan dukungan mengejarnya lebih dari 2 km. Mengelilinginya, mengambil kalung emas semilai lebih dari 10.000 HP dari sakunya dan mengembalikannya kepada wanita itu.